Halo, bos, bagaimana? Selamat dikasih umur yang panjang, menjadi kita bakalan kembali lagi ke Tampuras Alhamdulillah, selamat-selamat sekalian saya lesai lagi satu perjalanan rasa dan kita melanjutkan ke perjalanan rasa selanjutnya Selamat datang di Kabupaten Kolaka Utara Jadi Dano Biru ini di Kolaka Utara, Tamburasi di Kabupaten Kolaka Jalur berat Salam gigi satu Salam gigi satu Medannya berat ini Jalur 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 berat ini Kita sudah sampai di Danau Biru Kaupaten Pelaka Utara Kebetulan lagi banyak pengunjung Dan sesuai dengan namanya Inilah dia Danau Biru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kenapa bu? Ya, payau Oh, ini air payau Mata air dari selat-selat batu Air aslinya lewat sana Makanya tidak ada daun yang tinggal Kalau surut air dari luar juga Daun? Iya Jadi disini air laut Air tawar Selat-selat batu Air laut dari sana Jadi ini daun-daunnya bersih sendiri Di bawah arus Keluar lagi itu berarti surut air Dia ikuti pasang surut air Oh ya, jadi dia ikuti pasang surut air Wow, luar biasa ini teman-teman Kita sudah sampai di Danau Biru Kabupaten Kolaka Utara Alhamdulillah Perjalanan yang luar biasa Dan Kalau kawan-kawan mau kesini Ini ada fasilitas Untuk berenang Ada bahan yang disediakan Ada pelampung Sejak tahun berapa ini dibuka Pak? Ini Danau Biru 2016 2016 2016 dibuka menjadi wisata Ya, tahun 2016 Alhamdulillah Pak ya Ini apa Membantu masyarakat sekitar Artinya ada sumber penghasilan Dengan jual-jual Dan pengunjungnya datang Kalau ini yang bangun pemerintah Kalau bulan-bulan ramainya biasa Danau Biru Bulan-bulan berapa Pak? Belum Ya, saya Lebaran Lebaran Saya dari libur Ini Segar Pak Airnya ya Terima kasih banyak Pak Dengan Pak siapa namanya? Pak Tahir Pak Pak Tahir Terima kasih banyak Pak Segar airnya? Segar Bukan segar dingin Air air Wah Ini sekali Seperti di Sintai Tiga Ini kayak Kayak filmnya Beach Di Dek dari kabupaten mana? Kendari Oh, Kendari Wow Ini teman-teman Luar biasa sekali ya Jangan lupa Datang ke sini Ke Danau Biru Kalau ke utara Bagi teman-teman Sering bolos Manti-manti di laut Sering bolos Makanya ke sini ya Alhamdulillah Kita tiba di Danau Biru Teman-teman sekalian Ini luar biasa sekali Ini dikelilingi oleh Dinding-dinding Pegunungan Batu Airnya dingin sekali Segar Dan di tiap hari Libur Ini akan sangat ramai sekali Banyak pengunjuk Kawan-kawan dan Sahabat-sahabat sekalian Jangan lupa untuk Juga datang di Danau Biru Sebagai destinasi wisata Yang bisa kalian kunjungi Di Kabupaten Kolakauta Jangan lupa untuk Ikat miti pinggangnya Duduk di sini Kayak kerah Oke Oke Coba rasakan airnya Segar sekali Ini sumber airnya dari sini Ini air Air payau ini atau Air asin ini Ini air payau Bagaimana Alhamdulillah Akhirnya kita sampai juga Di Danau Biru Kolaka Utara Oke Bagus ya Sudah lama direncanakan Oke Berhasil Vito Vito Selamat Bagaimana bos Perjalanan rasanya Ke Danau Biru Luar biasa pak Teman-teman Kawan-kawan Sahabat Channel Eman Eman Dari Bukan Kita dari Apa tadi Wisata Danau Terpendek Yang ada di Dunia Sungai 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 Terpendek Yang ada di Tamburasi Dan sekarang kita ada di Danau Biru Masih di Provinsi Sulawesi Tenggara Jangan lupa Subscribe Like Subscribe Subscribe Bagaimana Sekarang kita ada di Danau Biru Luar biasa Di Di Kendari Kulak Kabupaten Kulaka Utara Kabupaten Kulaka Utara Salam untuk Sahabat-sahabat Bawaslu Sahabat-sahabat Bawaslu Se Indonesia Kapan kesini Sahabat-sahabat Bawaslu sekalian Kawan-kawan Teman-teman sekalian Yang ada di Indonesia Jangan lupa Ke Danau Biru Di Kabupaten Kulaka Utara Tempat ini Sangat luar biasa Sekali Danau Berwarna biru Sesuai dengan namanya Airnya dingin Segar Dicampur Antara air payo Dengan air laut Dan dikelilingi Oleh Tebing-tebing Yang curam Dan gunungan Terima kasih Dan ingat Dimanapun Anda Kemana pun Di tempat wisata Alam Jangan Sekali-sekali Membuang Sampah Semberangan Sekarang kita Di jalan pulang Rutenya berbeda Kalau tadi sebelumnya Kita lewat sana Sekarang kita Rute pulangnya Lewat sini Jalanannya sudah bagus Di Tehel Dan ini ada Anak-anak tangga Yang kita Lalu Hampir Di tiga perjalanan Rasa yang kami Lakukan di Kususus Tenggara Ramo Ramo Rasi Danau biru Semuanya sangat asri Dan Dikelilingi oleh Pohonan Hutan yang lebat Jadi Menurut saya Bagus Dan ini benar-benar Bisa dipertahankan Dan didukung Penuh oleh pemerintah Keputusan Kita Ini lagi Kemudian Panjar Di Pempat Tidak Tidak Lalu 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 Boleh Panggim Tidak 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 Dik Tidak Dik Tidak Lalu Tidak Tidak kawan-kawan dan sahabat sekalian kami baru saja melakukan perjalanan rasa ke Danau Biru Kabupaten Kuala Kautara dan Alhamdulillah ternyata tempatnya luar biasa sesuai dengan namanya danaunya berwarna biru airnya segar dan terima kasih kami bersyukur bisa melakukan perjalanan rasa dan mudah-mudahan kami tiba di Kabupaten Kuala Kuala Kewa dengan selamat dan jangan lupa dukung terus channel kami di Emmanuel Mansa tonton, like, dan share sampai jumpa di perjalanan rasa selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berapa jam lagi kelas sesuai ini pak? Oh kedapat betul-betul Kalau jalur Palopo-Getor aja bagus itu Pak Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya